Loli anak Nikita Mirzani mendadap minta maaf, ada apa? Secara tiba-tiba, Loli anak Nikita Mirzani minta maaf kepada masyarakat karena belakangan ini dirinya sering ngamuk atau emosinya gampang meledap. Loli mengaku jika selama ini dirinya sering memendam emosi akibat banyaknya masalah hidup. Salah satunya adalah konflik dengan ibu kandung Nikita Mirzani. Seperti diketahui, bintang film Nanet Gayum itu mencoret nama Laura Mirzani alias Loli dari daftar ahli waris dan juga dari kartu keluarga. Permintaan maaf itu diposting di Instagram Stories Senin tanggal 18 Desember tahun 2023. Waktu Indonesia, Loli mengaku dirinya bukan manusia sempurna dan hidupnya sekarang lagi banyak masalah hingga sampai lepas kontrol. Joe dilumbuk hati, ia ingin berbagi cerita dengan publik. Namun, status sebagai anak Nikita Mirzani sering menempatkan Loli di bawah lampu sorot hingga kebanjiran opini publik. Status sebagai anak artis kondang membuat Loli mau tak mau membedakan mana urusan yang bisa dipamerkan ke publik dan mana yang harus dilabeli privasi. Ini sulit baginya. Sekarang, Loli menyadari jika dia tak bisa memuaskan semua pihak. Loli juga tidak bisa memaksa orang lain menyukainya yang bisa dilakukannya sekarang hanya minta maaf ke publik.